Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang bahan aktif metomil Nah kemarin-kemarin memang sudah saya sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang bahan aktif metomil Nah tentunya kali ini yang saya akan jelaskan bahan aktif metomil ini mempunyai merk dagang Dumil Dumil 40 SP Nah jadi memang bahan aktif metomil ini hampir semua produsen perusahaan pesticida memproduksi bahan aktif metomil Memang selain ampuh mengendalikan hama seperti ulat dan walang sangit Metomil ini mampu mengendalikan hama seperti jenis kutu-kutuan ya Seperti kutu daun maupun drip Nah bisa dikategorikan memang bahan aktif metomil ini spektrumnya sangat luas Artinya bisa mengendalikan berbagai banyak jenis hama seperti itu Nah memang menurut saya kalau kita menggunakan metomil ini bisa menekan biaya produksi atau pengeluaran dari budidaya pertanian kita Nah ini memang bisa mengirit lah ya seperti itu mengirit kantong kita seperti itu Nah jadi metomil ini adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung dapat larut dalam air Nah ini berwarna biru untuk mengendalikan hama pada tanaman teh Nah walaupun ini direkomendasikan untuk tanaman teh Tapi ini bisa juga digunakan untuk pengendalian hama di tanaman seperti tomat, terusan jagung, terus cabai, terus padi, melon, semangka Nah ini bisa walaupun ini direkomendasikannya untuk tanaman teh Nah terus untuk dosisnya bisa dilihat Nah ini dosisnya kalau untuk tanaman teh ini 2 gram per liter Nah ya sekitar kalau tanki 16 liter kita bisa menggunakan 1-2 sendok makan Nah kira-kira seperti itu Nah selain itu juga yang perlu saya tambahkan lagi Karena ini bahan aktifnya metomil Kalau bisa untuk pencampurannya gunakan bahan aktif spinoteram ya Nah bahan aktif spinoteram atau spinosid kalau nggak salah itu ya Nah jadi bahan aktif metomil ini hanya bisa dicampur Bukan hanya bisa ya Hanya cocok atau saling bekerja sama dalam membunuh hama itu dengan bahan aktif spinoteram Nah ini bahan aktif metomil Jadi banyak sekali kawan-kawan yang bertanya bahan aktif metomil itu kalau dicampur atau dimik dengan bahan aktif Misalkan abamektin bisa apa nggak Terus dengan bahan aktif tiametoxam bisa apa nggak Terus dengan bahan aktif imidacropid bisa apa nggak Nah banyak sekali yang bertanya Nah sebenarnya bisa-bisa saja Namun itu akan menyebabkan resisten terhadap hama sendiri Atau menyebabkan kekebalan terhadap hama Nah jadi kalau metomil dicampur dengan bahan aktif misalkan emamektin benzoat Nah itu nanti malah saling antagonis Tidak saling bekerja sama untuk membunuh hama tersebut Nah jadi kalau bisa jangan dicampur Nah mending ditunggal aja atau di rolling seperti itu Nah misalkan petani hanya mempunyai dua bahan aktif insektisida Bahan aktif metomil dan bahan aktif emamektin benzoat Nah kalau bisa itu mending di rolling aja Jadi hari ini kita menggunakan metomil Terus tiga hari atau lima hari ke depan Kita gunakan bahan aktif emamektin benzoat Nah terus kalau untuk pencampuran atau dimik Nah metomil ini saya katakan lagi Gunakan bahan aktif sepinatoram Nah merek dagangnya ada Endur Ada Tenano Ada Integrate Terus ada Delegate Ya kalau nggak salah itu yang bentuknya WG Nah itu untuk pencampuran Nah yang harus saya tambahkan lagi Kalau bahan aktif metomil ini untuk dicampur Kalau bisa itu ketika hama sudah kebal ya Atau ketika hama sudah masuk-masuk ke resisten Atau sudah terbiasa dengan beberapa bahan aktif Nah baru kita bisa mencampur bahan aktif metomil ini Dengan bahan aktif sepinatoram Untuk mengendalikan hama yang sudah kebal Atau yang sudah resisten Nah seperti itu Nah terus Selain itu juga bahan aktif metomil ini Bisa juga dicampur dengan pupuk cair Atau pupuk cair organik Atau pupuk padat Seperti pupuk MKP maupun ultradap Nah ini bisa juga dicampur dalam satu tenggi Nah mungkin cukup video kali ini Semoga bermanfaat Apabila banyak apa Ada yang kurang jelas Silahkan tanyakan di kolom komentar Sekian terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar